Dua wilayah yang diputuskan jadi Ibu Kota Baru adalah Kabupaten Penanjam Pasar Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurut Jokowi, pemilihan Kaltim sebagai Ibu Kota Baru karena resiko bencana di sana yang relatif kecil, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan maupun gunung berapi. Selain itu, Kaltim dipilih karena lokasi geografinya yang berada di tengah Kepulauan Indonesia dan sudah tersedia lahan sekitar 180 ribu hektare. Kenapa di Kaltim? Ada pertanyaan kenapa di Kaltim? Satu, resiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor. Yang kedua, lokasinya yang strategis berada di tengah-tengah Indonesia. Yang ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Yang keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Dan yang kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare. Pembangunan Ibu Kota Baru ini bukan satu-satunya upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan Pulau Jawa dan Luar Jawa. Karena selain itu, pemerintah juga akan membangun industrialisasi di luar Jawa berbasis hilirisasi sumber daya alam. Jokowi menambahkan pemindahan Ibu Kota di Kaltim akan diikuti oleh industrialisasi di daerah tersebut. Namun demikian, Presiden juga tetap menegaskan, Jakarta tetap akan jadi prioritas pembangunan dan akan terus dikembangkan sebagai kota bisnis dan keuangan berskala regional dan global. Mungkin sebuah keputusan untuk memindahkan Ibu Kota negara kita.